Pemirsa waspadalah akan aksi koboy jalanan di Ibu Kota. Sebuah mobil menjadi korban aksi koboy jalanan di jalan tol lingkar luar Cipayung, Jakarta Timur, Senin sore. Akibatnya kaca mobil bagian samping pecah ditembak senapan jenis airsoft gun. Penembakan bermula saat mobil minibus berplat dober B1125KVI yang dikemudikan Dwi bersama keluarganya ini. Melaju di sekitaran kilometer 11 Cipayung, tol lingkar luar Jakarta dari arah Bekasi menuju Jagorawi. Kemudian dari arah belakang, sebuah mobil city car berplat nomor B1191SZN yang melaju kencang merasa dihalangi oleh korban. Diduga kesel tak diberi jalan, sang pelaku menyalip dari sisi kanan dan mengeltuskan senapan airsoft gun sebanyak satu kali ke arah korban hingga mengenai jendela pengemudi korban. Akibatnya kaca bagian samping kemudian korban pecah, sementara proyektil peluru ditemukan di dalam mobil. Awalnya dia dari kiri banget, terus saya di jalur dua gitu, dipotong gitu, potongnya tuh mepet banget gitu. Terus saya kasih dim, ya entah gimana mungkin dia gak terima atau gimana, terus dia di kanan, terus dia buka kaca tiba-tiba udah. Kapolres Jakarta Timur, Kombes Umar Faruq mengatakan senjata yang digunakan pelaku adalah jenis airsoft gun. Proyektil itu shotgun ya, ini juga lumayan juga shotgun itu termasuk tekanannya tinggi juga, bisa memecahkan kaca mobil dalam kondisi mobil yang sedang berjalan. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, korban bersama istri dan kedua anaknya yang masih balita sempat syok. Kasus ini kini ditangani pihak Polsek Metro Cipayung, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik memberitakan. Selamat menikmati.